Halo guys, selamat menikmati saya di channel Willy Mekun Hari ini saya akan menemukan anime lagi dan menikmati saya di musim kawal 2003 Adalah gini, Zeho Jadi di hari ini saya bilang, pastinya hubungan Ryuto sama Runani semakin uhuhu Jadi diajak ke pantai, terus main di hotel Tapi ya itu, Ryuto stay dengan gaya yang halal Berusaha agar Runa ini menjadi pasangan yang sehat Nah disini sudah pasti ada orang yang tidak suka dengan keadaan ini yaitu si Maria Maria menyamar jadi Runa Nah makanya disini akan menjadi sebuah kesalahpahaman yang menurutku cukup hebat Dan gue gak tau nanti endingnya seperti apa Maksudnya masalah ini endingnya seperti apa Gue gak tau bener-bener gak tau Dan gue pasti sangat yakin kalo nanti si Mikoru pasti bakal marah besar sih sama si Ryuto gitu kan Karena dirasa ini jadi salah paham gitu kan, antara mereka berdua gitu kan Dan ini udah, kita mulai mulai langsung ke episode terbaru dari Gimi Zero, let's go Kita mulai mulai langsung ke episode terbaru dari Gimi Zero, let's go Ya kita lihat, seperti apa ya kan Semoga salah paham ini bener-bener menjadi drama yang bagus gitu kan Dan gue bener-bener pengen tau apa yang dimaksud, let's go Secara look memang bener-bener kayak Runa ya Suaranya ya kan, looknya ya kan Tapi yang membedakan sebenernya matanya sih sebenernya beda banget gitu kan Kurusnya kan matanya merah gitu kan Jadi keliatan dari matanya gitu kan Tapi entahlah, mungkin Ryuto bisa ngebedain gitu kan Kalau ini Runa Asli apa enggak gitu kan Itu doang gue pengen tau gitu kan Pasti dia ganjal dong Pasti dia ganjal dong Pasti dia ganjal dong Nah Oh Oke Oh langsung merasa, let's go Langsung Nggak pakai nanti-nanti Nggak pakai nanti-nanti Matanya kan merah kan Iya Beda banget cuman Gila-gila itu juga beda sih Iya Kan sadar kan Kalau emang Kurusnya kan juga kembarannya si Si Rakawa gitu kan Gue pengen tau sih Enggak, gue jujur Gue pengen tau sih dramanya ini gimana gitu loh Biji kah dramanya gitu kan Nah gue pengen tau Apa masih level-level yang aman aja sih Makanya gue bilang Ini Kok langsung sadar sih Kalau Ternyata bukan Runa gitu kan Itu gue pengen tau alasannya apa gitu ya Hebat lho Hebat Hebat lho Maksudnya dari itu tuh hebat lho Pakai pilihnya dia gitu kan Kalau ngerasa itu Bukan Runa yang Dia kenal gitu kan Dia ngerasa itu emang kurusnya ternyata orangnya Oke itu pending gue Hi Ho ??? MODE hygienaa jadi.... bagaaku nan dulu ok kisah persimpuan jeng jeng jangan jeng 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 ya kalau gak mau buat gua dah ya yuk tuh udah cukup cukup udah kasian anjir anak orang ini tolan udah kalo gak mau buat gua oke kasian anjir kasian suka kasian suka kasian ripsi rip banget sih nih anjir rip banget sih gue yakin gak mau sih gue yakin gue yakin gak mau sih gue yakin gak mau waduh gawat sih langsung udah gak bisa langsung ditolak stay hal men stay hal men tapi ya ini emang harus dilakukan men dalam sih oke mau speak sesuatu oh 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 tidak oh tidak oh untung cabut ya untung cabut gue pikir bakal ada tragedi lemari tragedi lemari sempit berdua oh damn weeknya sama weeknya bener-bener ada week loh pake week nihat loh sumpah jajan sama ini gue ngeliat runa ini botak gitu gak ada yang tau kan gak ada yang tau jajannya pengen memiliki lu iya itu doang itu doang sebenarnya dia nyesel karena udah nolak lu sejak kamu sejak kamu karena menyebarkan teman-teman berarti baru berarti baru ya gue pikir pas pertama kali ditotap sama dia gue jelas iya itu chat emosionado itu yang dirasain itu yang dirasain itu yang dirasain Rito juga ya itu bilang itu yang dirasain Rito juga sebelumnya jadi takutnya dilihat sama orang oh enggak gue pikir bakal dilihat sama orang gitu kan otaknya Niko Rito ngeliatin gitu kan jadi perang dunia kasih itu yang gue takutin sebenarnya hehehe hehehe apa lagi nih di foto jangan-jangan siapa lagi siapa lagi ini foto what the hell eh jadi tetap ulangnya kurose yang taruh kamar nah terus nah terus siapa mas bukan itu itu siapa gitu loh mas itu siapa aduh 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 no sirikawa sirikawa oh dm gue udah gue sih gue sih gak masalah sama tapi kalau Niko Rito udah nol pinggang ini udah udah pukul ini ngeri gue ngeri gue gue harap semoga aduh tidak tidak oh tidak ini drama banget sih mumpah jadi dong dramanya aduh gila sih ya pak ini tuh normal sih aduh kok tidak kok tidak perlu mencintuhnya kok tidak perlu mencintuhnya oh oh damn 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 kasih damn gue pikir kok tidak pantas mencintuhnya tapi sempat-sempat ditampar gitu jadi gue kurasnya mukul gitu kan atau gimana gitu mukul purutnya atau gimana wah gila sih ya untungnya dia masih ada rasa pemidim gitu kan sampai harus nampar gitu kebetulan dia bakal mukul gitu maksudnya gimana gitu siapa yang nyebarin ya lo harus ya lo harus gentle sih lo harus gentle sih mungkin mungkin salah satu caranya adalah ya lo harus meyakinin siriakawa dulu oke ya lo harus nampar sampai hai ya lo susah sih nyari momennya tuh susah men susah juga nyari momennya gitu susah nyari momennya gitu mau sebesar apapun usaha kita video game ya elah lu ke pantai cuman cuman nontonin streaming anjir nggak jelas banget random banget siapa oh no 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 ya ini balas berbalas sih ah tidak ini nggak tau sih ini salah paham sih wah jelas sih nyosok banget itu liatnya itu itu bikin salah paham sih oh my god nyosok gua diliatnya itu bikin tapi kayaknya telat sih ya 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 nah tapi dia juga enggak drama nih drama apa lagi nih drama 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 nih semoga lu jadi ini sih iya 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 kayaknya cuma temen doang sih iya kurusnya mau kepona iya 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 ternyata paman oke oke lagi ngomongin sih iya 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 support kurus kurus itu ada aja orang yang masih baik kurus yang baik support banget eh eh korakannya gitu ini iya 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 oke jadi salah paham aja salah paham aja salah paham aja salah paham aja tapi reaksi yang pertamanya tuh bener-bener emang bener-bener sedih sedih dia ngejatuhin tempoh terus dicabut itu itu bener-bener perasaan yang gak dibohongin sih tapi akhirnya mulai berdewasa gitu kan dan bilang kalau iya 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 rahasia rahasia lah Dia ngasih tau lah Rahasia Lagi Kalau emang fokusnya main pantai Main pantai aja ngapa Oh ibunya kak Oh nenek Siapa Oh nenek Luna Marin Mungkin yang punya Luna berarti kali ya Ya mungkin bahasnya begitu Karena Luna Marin kan Mungkin itu artinya Tentul gak pake mau lagi Mau-mau dong Neneknya ibu Pasti ada yang namanya Ini ya Gap lah Jarak Ibu-mau dong Ibu-mau dong senyum protek iya kawaii so good habis habis ya episode ini bagus banget jadi ya salah paham itu ada gitu kan ya ternyata ini sih si siapa namanya si Rito sadar kalau itu ternyata si Kurose yang nyaman jadi Luna gitu dan rumornya menyebar gitu loh ketika Rito deket sama Kurose gitu kan dia membuat Runa sedih gitu kan dan seolah-olah meninggalkan kalau misalkan ternyata emang dia marah sama si Rito tapi emang ternyata HPnya rusak gitu dan ketembetulan ketemu dengan karakter yang terbaru lagi yang pernah masih mau 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 apa namanya ya pokoknya pamannya lah ketemu paman mau gitu kan dan dia ngasih tau gitu kan atau bener-bener emang disitu ada bisnis bisnis lah hebatnya kan yang ada di pantai itu kan yang emang dimana Runa ada disana gitu kan untuk mengisi di bulungan manusia panas gitu ya sebenernya ini lebih kesalah paham aja sebentar ya lebih kesalah paham antara mereka gitu kan tapi baik lagi men kedewasaannya Runa ini bener-bener bagus men ya kedewasaan Runa ini bener-bener bener-bener di ini banget diperhatikan banget oh iya pasti ngekiss sih gue yakin ya kadang-kadang di trailer begitu kan pasti gue yakin ngekiss sih jadi itu jadi kedewasaan Runa itu bener-bener di 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 uji banget gitu kan dan ini sih menurut gue ya makanya gue sempet tadi ngomong pengen gue singgung apa yang terjadi atau pengen gue ngomong sesuatu jadi gini menurut gue kalau misalkan apa si siapa namanya si Ryuto itu selingkuhnya dengan orang yang tidak dikenal sama sekali dengan Runa atau wibat kata di luar dari sirkelnya Runa atau wibat kata orang lain lah gitu orang lain yang beda yang bukan tidak sedara dan sebagainya gitu gue yakin pasti dramanya akan lebih mantep gitu kan tapi ya itu karena memang ini masalah apa namanya masalah heart to heart atau bener-bener emang hati yang tidak disampaikan gitu kan jadi makanya si Kurose tau kalau emang si dirinya gak bakal bisa dapetin Ryuto gitu kan jadi ya dia ngerasa pasti bakal ditolak sama Ryuto dan memang itu harus didapatkan gitu kan sama si siapa si Kurose itu nah terus si Runa bener-bener emang nunjukin sikap dewasanya gitu kan sebagai apa namanya sebagai kakaknya gitu kan dengan teknik kakaknya gitu kan karena dirasa emang dia tau kalau emang Kurose itu sebenarnya orang baik gitu kan orangnya itu polos orangnya itu bener-bener lemah lah gitu kan tapi itu loh jadi dia akhirnya bener-bener dewasa melihat Kurose dan malah justru menerima kasih dengan Ryuto gitu kan karena sudah menemani dirinya yang sedang rapuh gitu kan jadi makanya Runa dewasa nah makanya gue bilang kalau misalkan mungkin orang lain atau bukan Kurose mungkin akan lebih lebih galak gitu kan atau dramanya bahkan lebih ngena gitu tapi kalau ternyata dramanya seperti ini ya oke lah gitu kan jadi kayak like-like aja lah gitu jadi yang gak gimana-gimana gak yang ngeselin atau gimana tapi pernah pertanyaan-pertanyaan gue siapa yang foto ini itu nah itu gue penasaran sih apakah memang si Kurose itu bohong bohong lagi gitu kan kayak tadi yang fotoin momen tadi gitu kan atau orang lain gitu gue gak tau tapi gue yakin pasti si Kurose sih jadi dia naruh HPnya jauh gitu kan dan dia abadikan momen itu gitu kan karena ya jarang-jarang maksud gue jarang-jarang gitu akan dapat momen seperti itu tapi dia sendiri bilang kalau dia tidak tidak sempat-sempatnya bikin momen itu gitu kan jadi emang dia bukan ngelakuin itu dan pertanyaan siapa yang ngelakuin itu makanya gue pengen tau tapi gue yakin banget 99% pasti ulaku rosis diri juga gitu kan yang emang nyebar rumor seperti itu ya itu sih jadi yang mungkin mungkin ada dua sudut pandang lah ya banget sebagai penonton termasuk kalian juga gitu kan yang melihat apa yang terjadi pada Ryuto gitu kan dengan Runa yang satu sudah pasti orang yang akan berpikir sepertinya Nikuru gitu kan, jadi udah kesel sendiri sama si Ryuto gitu kan, karena lu tuh terlingkuh lu bla 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 aku kesel sama Ryuto gitu kan atau mungkin ada situ pandang orang yang seperti Mao tadi kan, atau si Paman Mao yang dimana yakin kalau hubungan mereka tuh akan baik-baik jadi sebalik lagi ke dewasan yang masing-masing makanya kan, dia kan sempat ningkung, ah dasar anak buddha gitu ya, jadi emang bener-bener, dia memprediksi kalau emang Runa ini orangnya dewasa, jadi makanya ada sudut pandang yang beda yang mungkin teman-teman akan ngerasin sendiri gitu kan, apakah kalian ada tipikal orang yang seperti dikuru, yang langsung ke panggung panas gitu kan, atau mungkin tipikal orang yang kayak Paman Mao gitu kan yang emang, ya, gue yakin pasti Runa juga sangat dewasa sih, menjigapi adiknya yang emang sedikit nakal dengan gitu tuh jadi gitu, yaudah, jadi impas sih menurut gue ya, gitu-gitu lah sama Runa, di zaman dulu di masa lalu, sedangkan di sekarang, ya dia adanya ditolak sama dari YouTube gitu kan karena kondisinya emang toposinya sekarang ya udah lebih pacar gitu kan itu Shira Kawa itu aja gue, habis ini gue langsung ke anime selanjutnya enggak, abis ini gue subscribe, sementara lagi kira anime video, apalagi, yang harus kamu bantu, tapi aku suka kalau gak sudah, diseksi aja notifikasinya agar lo tidak tarik gue, dan sampai lagi dan selanjutnya, dan bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax